Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini, sebetulnya sangat menahan diri Kalau beliau mau kampanye itu boleh Asal cuti Asal cuti Asal cuti Wapres boleh kampanye Asal cuti Menteri boleh kampanye Asal cuti Karena ini jabatan politik Loh iya Pak Mahfud itu sampai hari ini adalah menteri aktif Prabowo itu menteri aktif Dia bisa kampanye Ini yang ngomong bawas lu ya Bagaimana dengan situasi tahun 2019? Ketika calon presidennya adalah Jokowi Dan presiden pertahanan adalah Jokowi Dan didukung oleh PDI Perjuangan Didukung oleh Mas Ekjen Enggak ada tuh kalimat semacam itu Bahwa ini Pak Jokowi tidak netral Ya masih dalam suasana menjelang pencoblosan 14 Februari Yang makin hangat Ah makin macam-macam isunya Mr. Key Halo Kak Emko dari kembali Ini kita ngomongin debat cawapres dulu lah Adakah yang ditangkap oleh Mas Kodari Mungkin surpe Mungkin pendapat Atau mungkin ada polling atau apa yang menarik untuk kita bahas Ya yang pertama sekarang kan kita masuk fase kedua dari debat Yaitu debat atas debat Debat di atas debat Debat atas debat Jadi debat disana udah kelar Ini debat di antara pendukung Betul Debat di antara pendukung Dan pastilah memang ada subjektivitas di kalangan pendukung ya Tentu masing-masing melihat dari sudut masing-masing Ya kalau saya kan memang pilih kosong dua Dan saya melihat bahwa pertama Mas Gibran ini dapat mempertahankan penampilannya Yang cemerlang pada penampilan yang pertama Diulangi lagi pada penampilan yang kedua Cuman begini Di penampilan kedua ini Dia datang dengan tingkat kepercayaan diri yang Saya kira dua tiga kali lipat Iya ya Kadang-kadang agak overdigit juga ya Anak muda ya Dua tiga kali lipat Bahkan saking dia merasa sudah menguasai panggung gitu Kan dia ada jahil-jahilnya keluar Oke Jadi ibarat pertandingan sepak bola Memang penguasaan bolanya ini sangat-sangat dominan gitu Sehingga ya Ya ibaratnya dia bisa gocek-gocek lah Betul Saya kira ya setiap pemain bola Kalau sudah dalam situasi seperti itu Ya keluar lah akrobat-akrobatnya Nah mengenai apakah kemudian akrobat-akrobat ini positif atau tidak Sebetulnya menurut saya jangan dari kacamata pengamat ya Tentu balik lagi kepada kacamata dari pemilih Karena jangan lupa bahwa debat itu sesungguhnya ada dua dimensi Satu sisi dimensi talk show Dimensi show lah Ya dimensi perdebatan Perdebatan dan itu wilayahnya dari para juri Para komentator untuk menilai Tetapi sesungguhnya dimensi yang kedua adalah dimensi elektoral Dan perbedaan dua dimensi ini jarang disadari Sebetulnya Jangankan oleh para pengamat Bahkan kandidat sendiri pun jarang menyadari Nah saya ambil contoh debat ketiga ya Antara debat kedua calon presiden Tapi debat ketiga Yang soal pertahanan itu Bagaimana kemudian Pak Prabowo karena prinsipnya dia tidak mau membuka data Pertahanan karena itu rahasia Lalu kemudian diserang dan dibully Begitu ya Digocek Digocek oleh Mas Ganjar dan terutama oleh Mas Anis Padahal itu kan musiknya kan gak boleh Kan gak boleh take talk kan Sebenarnya Gak ada larangan juga sih sebetulnya Enggak lah Kalau kita lihat moderator itu kan dikasih waktu Kodanya agama satu menit Kan gak boleh ngelemparkan saya Untuk ditakami take talk kan Oke itu satu debat sendiri itu soal laporan main Tapi buat saya adalah bahwa Kalau dalam kacamata para komentator Umumnya mengatakan bahwa yang unggul itu Mas Anis Dan Mas Ganjar kan begitu Terutama Mas Ganjar ya Ketimbang Mas Anis Tetapi dalam kacamata pemilih Ternyata yang unggul Dalam pengertian memenangkan suara Adalah Pak Prabowo Buktinya naik ya Buktinya sebetulnya naik Kemudian kita melihat di media sosial itu Ada banyak video-video Banyak versi Di mana ibu-ibu yang menangis melihat Pak Prabowo Menahan diri Menahan emosi Wajah Pak Prabowo Yang dibully gitu Yang diserang tetapi kemudian berusaha menahan diri Dan follower media sosialnya Instagramnya kalau gak salah itu naik Satu juta lebih Satu juta setengah Dalam waktu beberapa hari Jadi jangan lupa dalam debat ini ada dua jenis pemenang Pemenang debat dalam kacamata talk show Yang kedua pemenang debat dalam kacamata pemilih Elektoral Dalam kacamata elektoral Yang di pertama tadi itu para komentator Para komentator Para pengaman Ya podcast Termasuk kita barangkali Termasuk misalnya podcast di sebelah sana dan di sebelah sini Yang kata Pak Burhanudin Muntadi itu Apa ya Badai disangkir kopi Dalam sejalan disangkir kopi Iya gitu Di luar tidak menggambarkan Betul betul Apalagi kalau kita bicara Twitter ya Yang notabene memang Sangat spesifik ya Sangat spesifik Karakteristiknya Memang disitu adalah para aktivis Para penulis Dan tidak begitu mencerminkan Ya mas Kodari Lebih banyak kosong satu ya Saya pikir di Twitter Saya lihat begitu Memang lebih Lebih militan ya Kosong satu Yang jelas begini Kalau kita bicara Perbandingan media sosial Dengan kehidupan nyata Ya media sosial yang saya kira Paling menggambarkan Atau mendekati dengan realita masyarakat pada hari ini Ada TikTok ya TikTok Dia lebih luas Lebih besar Anunya Jumlahnya Lebih beragam Oke Karakteristiknya Bukan cuma kalangan Yang segmented Bukan kalangan Terindik saja Tetapi juga kalangan Menengah ke bawah Juga ada disitu Secara usia juga Lebih beragam Bahkan termasuk yang Usia muda Saya kira urutannya adalah Twitter Kemudian IG Lalu kemudian TikTok Dimana Facebook? Facebook mungkin mendekati dengan TikTok barangkali ya Mendekati dengan Facebook barangkali ya Jadi mungkin dia Urutan sebelum TikTok Lebih apa Lebih nyata dibandingkan dengan IG Tetapi Dia Belum seperti TikTok TikTok tuh yang betul-betul Sekarang Menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia Oke Balik ke Kita balik ke Apa Debat Cawapres keempat ya Iya Jadi Wah itu terbelah betul Iya Terbelah betul Ada yang menyayangkan masalah adab Iya Quote-unquote nya Gibran Tapi ada banyak juga yang Yang membela tuh Yang membela Ya inilah caranya anak muda Dimana orang-orang tua Harus memaklumi Ya kalau dianggap dia agak Membuat Membuat Kok gak pantas gitu dia Apa Fight dengan Apa profesor ya Jadi kita Ini berarti kan kita bicara Debat sebagai sebuah talk show ya Atau sebagai sebuah debat Atau sebagai sebuah show lah Sebagai sebuah debat Yang 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 tentu saja pertama-tama kita harus bicara mengenai konten Ya Saya melihat yang Memang dalam koridor konten dari awal itu adalah Mas Gibran ya Tentu saja kelihatan dari pembukaannya yang 4 menit itu Ya Visi-visi dan seri ya Ya betul-betul bicara mengenai Pembangunan berkelanjutan Mengenai energi Mengenai lingkungan Mengenai Pangan Mengenai energi Mengenai desa Sementara Baik Pak Mahfud maupun Muhaimin itu Lebih kepada soal Apa Soal petani Soal Apa Ya intinya Mengangkat masalah lah Nyerang ya Gitu Lebih kesana Lebih menyoroti penyimpangan-penyimpangan yang ada Dan memang balik lagi disini saya melihat Menarik Pak Mahfud Pak Mahfud dengan Ganjar dengan ganjar ini Pasangan yang Secara visi dan misi Selalu mengatakan bahwa mereka Adalah keberanjutan Pak Jokowi juga Tetapi dalam manifestasinya Dalam realisasinya Selalu nyerang Jadi antara teks Yang tertulis Dengan teks yang disampaikan secara lisan Itu ada jarak gitu Ada kesenjangan gitu Mungkin kan banyak orang Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa Berat untuk pasangan 03 Karena kalau meneruskan Itu lebih dominan 02 dong Kalau untuk merubah Perubahan 01 Jadi 03 ini Berat gitu Jadi 03 ini menurut saya punya problem Balik lagi ya Ini punya problem untuk Mendefinisikan situasi Dan Posisi mereka sendiri Identitasnya itu mereka Mau ambil apa Nah balik lagi Kalau saya kepada Teori Kolam suara Jadi mereka mungkin Tidak paham teori Kolam suara Atau tidak punya teori Yang cukup kuat Sehingga akhirnya Tidak punya pinjakan yang kokoh Kalau saya kan secara Dari Secara konsisten ya Sudah membagi Elektorat kita Itu dalam dua kategori Yang puas dengan Pak Jokowi Dan yang tidak puas dengan Pak Jokowi Yang tidak puas dengan Pak Jokowi Ini temanya perubahan Dan itu diambil oleh Anies Dengan penuh kesadaran Kan begitu Dan memang segitu ya Dan memang jumlah suaranya segitu Dua puluhan gitu ya Dua puluhan persen Sialnya kan karena kolamnya kecil Dia gak bisa tumbuh besar Tetapi paling tidak Dia punya kolam suara yang jelas Nah karena dia punya kolam suara yang jelas Dia tidak kesulitan untuk menulis teks Atau berkomunikasi secara lisan Pokoknya serang aja terus Itu udah sangat memadai Sebagai sebuah positioning politik Orang ngelihatnya gak terlalu membingungkan gitu Nah kolam yang puas ini kan yang Kemudian diperbutkan oleh Prabowo dan Gajar Nah Prabowo juga gak bingung Prabowo dengan Gibran Mereka dari awal mengatakan Kita ya melanjutkan Pak Jokowi gitu Apalagi Pak Prabowo lalu ada Mas Gibran Yang notabene adalah keluarganya Anaknya Pak Jokowi gitu Makin mudah lagi dan makin tegas lagi Bahwa keberlanjutan itu ada di Prabowo Gibran Nah yang bingung ini Mas Ganjar ini Mas Ganjar dengan Pak Mahfud ini gitu loh Di satu sisi mereka mau melanjutkan Secara teks mau melanjutkan Tetapi secara emosi Mereka ini kan marah gitu loh Kepada Pak Jokowi Sehingga akhirnya menyerang Pak Jokowi Menyerang kebijakan-kebijakannya Acara debat Wapres kemarin itu Menurut saya temanya Pak Mahfud itu adalah Menyerang Pak Jokowi Nah ada problem yang kedua Pak Mahfud itu nyerang Pak Jokowi Sementara dia sendiri Bagian dari pemerintah Dari pemerintah Bayangkan ketika beliau menyerang Atau mengatakan masalah pertambangan itu Adalah masalah mafia Ya dan mafia ini Harus diberantas Kan itu bagian Anda gitu loh Bagian Anda gitu Ketika Anda mengatakan mafia ini harus diberantas Anda kan sudah ada di sana 4 tahun ini Kalau Anda nggak bisa sekarang Apa jaminannya bahwa Anda akan bisa Memberantas Bisa aja Pak Mahfud mengatakan Itu saya kan pada posisi sebagai Menko Nanti kalau saya Wapres saya bisa memberantas Ya saya bisa lanjutkan lagi Pak Wapres itu malah nggak punya Malah sebagai Menteri Anda lebih bersifat day to day Daripada Wapres Dan bidang Anda itu spesifik gitu loh Jadi sebetulnya Ada banyak problema Di posisi Ganjar Mahfud Khususnya Pak Mahfud Karena apa? Karena Tekstnya itu melanjutkan Pak Jokowi Tetapi secara lisan Dan secara ekspresi itu banyak menyerang Dan lebih problematik lagi Pak Mahfud Yang menyerang padahal beliau Posisinya ada di dalam Begitu Jadi kalau kita ingat Pak Mahfud Pak Ganjar kan pernah Menyerang Pemerintahan skornya 5 Siapa yang waktu itu membela Pak Jokowi? Pak Mahfud Dan mengatakan Kita bagus kok Surveinnya bagus Menko Polhukam udah diapresiasi Nah tapi pada hari ini Pak Mahfud Menyerang pemerintahan Walaupun yang diserang adalah Soal pertanian Soal nelayan Soal apalagi Soal-soal yang Intinya bukan bidang dia langsung Tetapi ada tetap yang terkait dengan bidang beliau Yaitu soal Soal pertambangan itu Ini harus ditindak tegas Ini ada ilaga Loh Kalau bukan anda siapa lagi Kan begitu asetnya orang ngomong Kan begitu Jadi Ya Kalau menurut saya secara konten Tetap yang paling menguasai Kelihatan paling siap ya Baik dari segi tema Baik dari segi Apa? Gimik-gimik Penyampaian Itu adalah Gibran Memang Pak Mahfud Dengan Caimin Penampilannya Tidak sebingung yang pertama Kelihatan sudah lebih siap Tapi menurut saya Itu lebih karena apa? Karena tema ini agak lebih general Lebih umum Dibandingkan dengan tema yang pertama Tema yang pertama itu ekonomi Memang harus diakui Kalau tema ekonomi itu Kalau bukan background ekonomi Itu kelabakan itu Terminologi-terminologi itu tidak menguasai Bahkan Ya logika ilmunya sendiri juga Agak gak dapat itu Tapi kalau acara yang kemarin Tema yang kemarin Ya masih bisa Bersilat lidah lah Kira-kira begitu Jadi Ya soal gimik-gimik itu kan Sebetulnya juga Menurut saya gak sepenuhnya Gimik ya Misalnya ketika Mas Gibran mengatakan LFP begitu LFP itu sesuatu yang Harusnya memang sudah dipahami Oleh Muhaimin Pertama Membahas energi terbarukan Pertama membahas energi yang terbarukan Energi terbarukan Yang kedua Ya ini kan Dilontarkan oleh Tim intinya sendiri Tom Lembong Sudah dibahas dan Memang diomongin Tom Lembong itu Sudah cukup viral kok itu Jadi Toksonya Tom Lembong itu Sudah jadi bahan berita Dimana-mana Gitu loh Jadi sebetulnya Memang agak mengejutkan Dan itu menunjukkan Ketidak Kurangnya persiapan Muhaimin Dan tim untuk Mengantisipasi Isu Mobil listrik Dan baterai LFP ini kan baterai Mobil listrik Gitu loh Ya tapi tidak menggunakan Nickel Ya tidak menggunakan Nickel Jadi secara garis besar kan Baterai yang ada di dunia ini Kan ada dua Sekarangnya menggunakan Nickel dan tidak Menggunakan Nickel gitu Yang menggunakan Nickel sendiri juga ada Dua macam Ada yang pakai Mangan Ada yang Pakai Aluminium Begitu Nah saya agak lebih paham Kenapa Saya dari awal itu Memang mengikuti isu ini Saya termasuk Pembeli ini misalnya Saya pembeli awal Wuling Wuling EV baru keluar Saya pertama Adik saya Termasuk pembeli pertama Ionic 5 Pada hari ini Saya pemesan pertama BYD Karena saya tahu Ini masa depan Gitu loh Lah saya yang masyarakat awam Bukan pejabat aja Pengen banget Gitu loh Memahami isu ini Apalagi Anda Sebagai calon presiden Yang jelas-jelas Temanya adalah Keberlanjutan pembangunan Dan lingkungan hidup Dan energi Gitu loh Kenapa Anda gak siap Jadi menurut saya Itu bukan terminologi Bukan jebakan itu Bukan jebakan itu Memang isu yang sangat relevan Termasuk Green inflation Green inflation Iya green inflation Itu sesuatu yang juga Sangat relevan Dengan tema kali ini Bahwasannya kemudian Pak Mahfud Mengatakan ini Receh Receh segala macam Menurut saya jelas Bahwa Pak Mahfud itu Karena gak Gak bisa ngomong lagi Udah kehabisan kosa kata Lalu kemudian Saya kembalikan aja Kepada moderator Itu sebetulnya Alibi Karena udah gak bisa Ngomong lagi Karena betul-betul Gak punya bayangan Konsep green inflation Ini apa Gitu Nah Kalau Kalau saya yang ada Di forum itu Saya pasti akan Mencari semua Kosa kata Yang berkaitan dengan Ekonomi berkelanjutan Berkaitan dengan Energi Berkaitan dengan Energi hijau Green inflation Adalah kan Biaya yang keluar Karena kita Switch kepada EBT kan EBT kan Gitu kan Energi yang terbarukan Ini masih mahal Misalnya di Eropa Energinya Karena Switch kepada EBT Dia harganya Mungkin 3 kali lipat 4 kali lipat Indonesia Gitu kan Indonesia Indonesia mau Tetapi apakah Konsumen misalnya Sanggup membayar harga 3 kali lipat 4 kali lipat Listrik naik 10-20% aja udah Udah kayak gimana Apalagi naik 3 kali lipat 4 kali lipat Kan pada akhirnya Semua kebijakan publik itu Tidak selalu bisa Sinkron satu dengan yang lain Di satu sisi Kita peduli dengan lingkungan Kita gak mau polusi Tetapi di sisi yang lain Energi hijau Masih mahal Gitu loh Jadi bagaimana Sebetulnya Mencari jalan tengah Antara apa Mengurangi polusi Dengan energi hijau Yang Masih mahal Gibran lebih masuk akal ya Gibran lebih masuk akal Mengangkat Masalah Biodesel Biofuel gitu ya Yang berasal dari CPO yang Nah betul Memperbesar penggunaan itu Daripada Energi fosil Iya Jadi ketika Disebut bahwa ini Istilah-istilah Ini receh-receh Sebetulnya gak receh Dan sama sekali Bukan istilah Menurut saya ini Ini lebih karena Kurang siap saja Pak Muhammad Dan Pak Mahfud Atau emosi Karena Gibran Tapi saya pikir Saya juga respect Dengan Pak Mahfud ya Di press conference ya Apalagi Gibran udah minta maaf Dan dia juga Menganggap itu Bukan sebuah Kayak Ya dia bisa terima lah Beliau ya Dan kemudian juga Beliau menyebut lagi Nama Pak Jokowi Yang memberikan Kesempatan Kepada Kedua beliau ya Pada saat Setelah press conference Oke kita tinggalkan itu Saya cuman Ngomongin Kita tinggalkan Debat atas debat Debat atas debat Jadi yang Debat diselesai Debat di luar Debat ini Yang lebih rame Jadi saya malah Gak terlalu mau berdebat Kan saya pikir lah ya 0-1 0-2 0-3 Udah punya Apa Apa ya Pengikutnya masing-masing Sulit juga Sebetulnya Apa yang terjadi sekarang ini Debat atas debat itu Memang menggambarkan Hasil survei Bahwa 80% 85% Pemilih itu Sudah punya posisi Jadi debat ini Sebetulnya Lebih Pengaruhnya Kecil sekali Kan yang bisa Yang bisa berubah itu Adalah mereka yang Tingkat kepercayaannya Tingkat keyakinannya Itu masih rendah Atau Weak voters itu Yang kedua Yang belum memutuskan Nah yang belum memutuskan Kalau kita lihat Survei-survei terakhir ini 3% 5% Nah weak voters sendiri Misalnya 15% Anggaplah 15 tambah 5 20% Nah dari 20% ini Yang nonton Acara debat berapa 40% Misalnya begitu Nah kalau 50% saja Yang nonton debat Dari 20% Tinggal 10% Yang 10% ini Juga menurut saya Gak mungkin Lari kepada Satu kandidat Anggaplah Bagi rata 3-3-3 Bagi 3 ya Iya Akhirnya ya Kalau 3 ke Kandidat 01 3% ke kandidat 02 30% 3% ke kandidat Akhirnya kan netral Akhirnya tidak mengubah Pertanyaan sebelumnya Urutannya segitu aja Iya Tapi biasanya proporsional ya Iya Biasanya Biasanya proporsional Proporsional ya Betul Betul Jadi kan kita Kalau bicara teori komunikasi Secara garis besar Saya bagi dua loh Jadi ada teori Jarum hipodermik Dimana orang itu Kalau dikasih tahu A Terimanya A Dikasih tahu B Terimanya B Dikasih tahu Z Terimanya Z Gitu Tetapi dalam realita Sesungguhnya kan orang Menggunakan teori yang kedua Lebih banyak menggunakan teori yang kedua Uses and gratification Dimana orang Menggunakan informasi itu Sesuai dengan belief Ya Yang sudah dia punyai Sikap yang dia sudah punyai Ya kalau memang beliefnya A Ya dikasih A Dia terima Tapi kalau dikasih B Dikasih C Dia tolak gitu Menurut saya debat ini Ketimbang jarum hipodermik Lebih kepada teori yang kedua Uses and gratification Dan ujung-ujungnya Kalau sudah uses and gratification Ini talk show Gitu loh Ketimbang sebuah Apa sebuah Instrumen kampanye Yang betul-betul bisa mengubah Konstelasi secara signifikan Ridwan kalian mengatakan Wah pengaruh debat Cuma 2,5% Ada yang mengatakan Cuma 4% Betul ya Ya menurut saya Harus dikejar lebih jauh 3% 4% yang berpengaruh Itu sebetulnya distribusinya Seperti apa Gitu Jadi ya Ya Tapi begini Kalau saya kan balik lagi Acara debat presiden Wakil presiden kita ini Betul-betul harus ditata ulang Ya Dalam undang-undang Banyak sekali ya Banyak yang harus Diperbaiki dari situ Kalau sekarang Anda mendapatkan Seperti ini Ini adalah produk Dari Desain Acara debat Yang seperti ini Gitu Kalau menurut saya Ini ya Acaranya ini memang Istilahnya Saya pernah pakai istilah UFC kan Ini UFC sebetulnya Pokoknya Lu pakai semua jurus Silahkan Gitu Nah Kita kan sebetulnya Pengen lebih Lebih teratur Lebih tertata Supaya apa Supaya pesan Visi dan misi itu Nyampe kepada masyarakat Bahkan terakhir Saya mau kasih istilah baru nih Setelah fenomena di Madura Ini carok kata-kata Ini Carok kata-kata Gitu loh Pokoknya Ya itu Si dua bersaudara Hasan Dengan Werdi itu Ditantangin Gue aja banin Gue ambil golok Langsung naik motor Belum nyampe motornya Langsung dia loncat Dia bacok duluan itu Bergelimpangan lah Korban-korban itu Berdarah-darah itu Jadi ini carok kata-kata ini Ini bukan debat presiden Ini carok kata-kata Dulu ya Saya gak tau 2004-2009 Dulu kita gak mengenal debat Tidak mengenal istilah debat Dulu setiap Capres Cawapres Di Di pertunjukan masing-masing Saya ingat banget acara di Transivi MC-nya saya Tau panelisnya siapa? Siapa? Anies Baswedan Dan saya pernah Publikasi hasil survei Tahun berapa? 2009 Itu panelisnya juga Adios Baswedan Adios Baswedan Jadi MC-nya saya Saya dipanggil Harold Tanjung dulu Nih Kita ini nih Ini satu-satu dulu Mulai dari Pak Budiono Ya kan SBI Ya harus lebih terruktur Terstruktur Terstruktur Lebih rapi Apa What you see is what you get Gitu loh Kalau anda desainnya Amerika Yang anda dapatkan adalah produk debat ala Amerika Dan harus terima Lalu anda ukur pakai kultur timur Gila dah Gila ini Kau resepnya pempek Nah dapat tempe Ya salah Ya resepnya pempek Ya dapatnya pempek Gitu Cara kita Oke Satu lagi yang dipertanyaan masyarakat Karena ini lembaga survei Bermunculan nih Dari yang mulai Dari yang mulai Udah terbiasa Kita dengar Apa Indobarometer Pole tracking Ya kan Carta politika Itu yang Kita anggap selama ini Kredibel SMRC LSI Gitu ya Sekarang bermunculan Nama-nama lain Hujan Hujan survei Hujan survei gitu Hujan teras Dan kadang-kadang Pak Hasilnya itu berbeda-beda Iya Nah yang paling Ya mungkin Pak Kodari Pertama tentu Dia akan berbeda Kalau metodologinya itu Berbeda Nah masalahnya kan Kita ini memang Tidak mudah untuk Mengetahui persis Metodologi seperti apa Karena itu Kita pakai pendekatan Yang kedua Kita pakai Lembaga-lembaga Dan orang-orang Yang sudah lama Berada di dunia itu Dan notabene Selama ini benar Dan saya punya keyakinan Bahwa Lembaga-lembaga Yang Yang sudah lama Itu metodologinya Insya Allah benar Karena kalau metodologinya Salah Sekali pemilu aja Sudah lewat Sudah hilang Cuman memang Pada hari ini Menjadi menarik Karena lembaga survei Yang notabene Sudamapan Atau kredibel Juga ada beda-bedanya Walaupun Pada hari Belakangan Menurut saya Akhirnya mulai mengerucut lagi Dua bulan yang lalu Misalnya Itu agak mengejutkan Karena hasil survei Carta politika Misalnya Lain sendiri Lain sendiri Dibandingkan dengan Waktu itu Lembaga survei Ada sekitar 6 Saya catat 6 ini Saya pilih juga Dari mereka-mereka Yang sudah Track recordnya Sudah lama Di survei Jadi carta ini Satu berbeda Dengan 6 yang lain Kalau 6 yang lain Menemukan Sudah menemukan Bahwa pasca Deklarasi Prabowo Gibran Pasca Gibran Jadi wakilnya Prabowo Itu mengalami Lonjakan suara Dan posisi Prabowo Gibran itu Sudah unggul Dibandingkan dengan Yang lain Tetapi di Carta politika Yang unggul Masih Ganjar Mahfud Pada waktu itu Untuk Supaya persisinya Saya kutip data Yang saya bahas Dua bulan yang lalu Kita konsisten aja lah Kita udah pernah ngomongin Ya bisa dicek Di salah satu podcast Kita ulangi lagi sekarang Jadi pada Dua bulan yang lalu Tiga bulan yang lalu Itu indikator Politik Indonesia Survei Dengan data collecting Tanggal 27 Oktober Sampai dengan 1 November Nah ini nanti Bisa ditampilkan juga Di sini Kalau supaya Memudahkan Pemirsa yang Itu Prabowo Gibran Itu 39,7 Sementara Carta politika Yang data Kolektiknya 2,6 Sampai 31 Oktober Itu Prabowo Gibran 34,7 Jadi Selisih sekitar 5% Di carta politika Lebih rendah 5% Prabowo Gibran Kemudian Ganjar Mahfud Di indikator 30% Sementara Carta politika Ganjar Mahfud 36,8 Jadi di sini Ganjar Mahfud Lebih tinggi 6,8% Dibandingkan Prabowo Carta politika Lebih tinggi 6,8% Dibandingkan dengan Indikator Dibandingkan dengan Prabowo Jadi di Kemudian Pasangan Amin Nah ini justru Agak sama Menarik juga ini Di indikator itu 24,4 Di carta politika 24,3 Alias Cuman 0,1% Jadi Kalau kita Lihat Perbandingan ini Maka Ganjar Mahfud Itu Di carta politika Unggul Sementara Kalau di indikator Politik itu Yang unggul adalah Prabowo Gibran Dan indikator itu Sama dengan Lembaga lainnya Bahwa Indoborometer Populi Pole tracking Dan seterusnya Dengan varian Angka yang agak Berbeda ya Tapi Memang Udah unggul Secara signifikan Nah Carta politika Sudah 2 bulan 3 bulan Ini gak muncul Sekarang muncul Terakhir Barusan rilis Tanggal 4 Sampai 11 Januari Ini saya kutipkan Datanya nih Prabowo Gibran 42,2 Sementara di indikator Surveinya agak mirip Tanggal turun lapangannya Ini yang Survei Tatap muka ya Bukan survei telepon ya 10-16 Januari Itu Prabowo Gibran 48,6 Jadi di carta politika Prabowo Gibran ini Lebih rendah 6,4% Kemudian untuk Ganjar Mahfud Di carta politika 28% Di indikator 21,6 Jadi di carta politika Ganjar Mahfud ini Lebih tinggi 6,4% Dibandingkan dengan Indikator Lalu untuk Pasangan Amin Di carta politika 26,7 Kemudian di indikator Itu 24,2 Jadi sekarang Carta politika itu Yang unggul Sama dengan indikator Yaitu Prabowo Gibran Udah berubah ya Udah Udah unggul lah Prabowo Gibran Surpi sebelumnya kan Masih Ganjar Masih Ganjar Tetapi Posisi nomor duanya Itu beda Carta politika Dengan indikator Kalau di indikator Angka absolutnya Yang unggul adalah Amin Amin Tanismu Haimin Kalau di carta politika Angka absolutnya unggul Masih Ganjar Mahfud Jadi Kalau kita lihat Lembaga-lembaga Yang lain Sebetulnya Angkanya mirip Dengan indikator Dimana Yang namanya Prabowo Gibran Itu angkanya Udah 47 48 Jadi beda Dengan Carta politika Yang 42% Jadi Istilahnya Kalau menurut saya Di carta politika ini Prabowo Gibran ini Terlalu kecil Dan Ganjar Mahfud Terlalu besar Dan pola ini Konsisten Saya bandingkan Dengan Dua surveinya Carta politika Yang dipublikasi Kon Oktober Dengan dipublikasikan Pada Bulan Januari ini Jadi Anggaplah timeline A Itu Bulan Oktober Akhir Dan timeline-nya B Itu Januari ini Jadi Di carta ini Surplus Untuk Ganjar Mahfud Dan Minus Sehingga menjadi nomor dua Dan minus Atau defisit Untuk Prabowo Gibran Anis relatif sama Anis relatif sama Gitu Jadi Sekarang Kembali kepada Pemirsa Bagaimana kita harus Menyikapnya Mas Kodari Ya Kembali kepada Masing-masing ya Menurut saya Kayak debat aja Jadi Kalau tadi Diskusi kita pertama Debat atas debat Ini diskusi yang kedua Debat atas survei Tapi kan Surveyori Siapa Nah Cara Kalau debat Kita agak Lebih sulit Menentukan Pemenang Karena Tiap orang Punya pandangan Yang bersifat Kualitatif Tapi kalau Survei Menurut saya Agak lebih mudah Karena ini Angka-angka Kuantitatif Nah Balik aja Seperti apa yang Saya lakukan Metode yang saya lakukan Dua bulan yang lalu Dimana saya bandingkan Hasil-hasil Survei Beberapa lembaga Nah Tadi saya sebetulnya Udah ngomong Bahwa Kalau dibandingkan Dengan beberapa Lembaga Sebetulnya Carta politika Ini anomali Yang lebih Umum Yang lebih mirip Hasilnya adalah Dengan indikator Itu Lembaga-lembaga Yang lain itu Apa Jumhurul survei Kalau kata teman saya itu Mayoritas survei itu Lebih banyak mirip Dengan indikator Trendnya Dimana Keunggulan Prabowo-Gibran itu Angkanya lebih tinggi Dibandingkan dengan Apa yang ditemukan oleh Carta politika Agak lebih mudah sih Membandingkan Jadi silahkan Jadi silahkan aja Di koleksi Lembaga-lembaga Yang sudah Punya nama Yang kredibel Misalnya kayak Indikator Lembaga survei Indonesia Lengkaran Apa Kemudian Saya pada tahun ini Stop dulu Survei Karena Saya lebih Tidak menjadi Tulang survei Saya jadi Jadi aktivis Jadi yang lain aja Surveilah Kalau saya Survei nanti tinggi Lalu Terang aja Kok dari aktivis Kan begitu kan Jadi dibandingkan aja Dengan lembaga-lembaga Yang lain Disusun Jadi tabel Anda akan menemukan Polanya Menurut saya ini Agak lebih Lebih mudah Dan Sebetulnya Kalau lihat angka ini Di 48,6% ini Untuk indikator Menurut saya Peluang sekali putaran itu Sebetulnya sesuatu yang Nyata Kalau saya lihat Datanya indikator Datanya lembaga survei Indonesia Jaya dihanan ya Kalau indikator kan Prop Burhanuddin Muh tadi Kemudian Saya lihat Dari Pole tracking Misalnya Dari LSI DINIJA Itu Tren kenaikan Prabowo Gibran Itu masih Berlanjut Soal itu Kemudian Misalnya Agak mengalami Perlambatan Di baling sebelumnya Tapi saya tetap Lihat tren Namanya Perlambatan Percepatan itu Biasa Tapi saya lihat Tren Tren Prabowo Gibran Masih naik Sementara Tren Penurunan Gajar Mahfud Masih terjadi Dan Sebetulnya Pasangan Amin Tetap di sekitar Angka itu Walaupun di beberapa Survei kelihatan Agak Naik sedikit Jadi Hemat saya sih Masih ada kemungkinan Untuk sekali putaran Apalagi Melihat Perkembangan Dan menurut saya Ini salah satu Yang bisa di highlight Dari diskusi kita Sebelumnya Muncul Tokoh-tokoh Yang menurut saya Bisa Mempengaruhi suara Secara cukup signifikan Misalnya Hovifah Di Jawa Timur Maruwar Siraid Barangkali Di Jawa Barat Dan Di kalangan Pemilih Yang Basis Kristiani Atau misalnya Di Sumatera Utara Lalu kemudian Yang terakhir Yang menarik juga Adalah Erik Thohir Itu Tiga nama Yang menurut saya Bisa Mempengaruhi suara Bisa Menjadi game changer Dalam konteks Sekali putaran Saya Saya agak Ini nih Ini mungkin Masalah netralitas Ada yang mengatakan Menteri itu Tidak boleh kampanye Presiden itu Tidak boleh Berpihak gitu Salah Kan itu kan Yang diserang Masalah netralitas Kemarin kan Erik Thohir kan Ada di belakang Kosong dua Kosong dua Apa Pak Salah besar Kenapa salah Karena sebetulnya Kalau kita bicara Boleh gak boleh Kan harus kembali Kepada undang-undang Nah undang-undang Yang sini Undang-undang pemilu Tahun Nomor tujuh Tahun 2017 Itu Sebetulnya Membolehkan Presiden untuk kampanye Jadi sebetulnya Pak Jokowi Ini Sebetulnya Sangat menahan diri Kalau beliau mau kampanye Itu boleh Asal cuti Asal cuti Asal cuti Wapres boleh kampanye Asal cuti Menteri boleh kampanye Asal cuti Karena ini jabatan politik Lu iya Iya Pak Prabowo Kalau dia kampanye Di luar Sabtu Minggu Itu dia cuti Saya yakin Pak Mahfud juga Ketika dia kampanye Di luar Di luar Sabtu Minggu Dia juga cuti Termasuk gimana ya Lu iya Jadi begini Pak Mahfud itu Sampai hari ini Adalah menteri aktif Prabowo Itu menteri aktif Dia bisa kampanye Iya kan Ya walaupun memang Statusnya sebagai calon ya Tapi bukan berarti Menteri yang lain Gak bisa kampanye Sejauh dia cuti Jadi sekali lagi Kalau menurut undang-undang Boleh Boleh Termasuk presiden Boleh Dan boleh juga Dan bisa juga hadir Di acara yang diselenggarakan oleh mereka Sejauh di dalamnya Tidak ada ajakan memilih Misalnya kan ada Erick Thohir tuh Ada acara Natal Apa? Acara Natal bersama Natal bersama Kalau nggak salah Natal bersama Bu Emen Yang dihadiri oleh Prabowo Subianto Sejauh tidak ada Unsur-unsur kampanye Menghimbau untuk memilih Menyebut nomor Apa? Calon presiden Wakil presiden Dan seterusnya Bisa-bisa saja dilakukan Ini kan agak Ini yang ngomong Bawaslu ya Ini kan banyak orang Ini kan marah Apa ya Pengamat-pengamat Yang hebat-hebat itu Menyerang netralitas Terutama Netralitas Pak Jokowi Oh iya Betul-betul Sekarang ini kan menarik ya Misalnya termasuk Misalnya Sekjen PDI Perjuangan Mengatakan Tidak mungkin Pak Jokowi Itu netral karena Ini yang maju anaknya Bagaimana dengan Situasi tahun 2019 Ketika Calon presidennya Adalah Jokowi Dan presiden Pertahana Adalah Jokowi Dan didukung oleh PDI Perjuangan Didukung oleh Mas Sekjen Gak ada tuh kalimat Semacam itu Bahwa ini Pak Jokowi Tidak netral Karena dia Adalah keluarga dekat Dari Jokowi Wah dia sendiri Dia sendiri Dia sendiri kok Loh Ini kan anaknya Loh kalau itu orang Dianya sendiri kok Gak ada jarak lagi Namanya anak Ya sedekat-dekatnya Orang tua dengan anak Kan tetap ada jarak Semirip-mirip Saya punya Apa namanya Anak nih ya Yang pertama itu Anak kandung saya ini Itu Sifatnya beda dengan saya Saya punya anak ketiga Sifatnya mirip dengan saya Tapi semirip-miripnya Sifatnya dengan saya Ada bedanya Itu tetap ada bedanya Sekarang dimana Bedanya Pak Jokowi Sebagai Capres 2019 Dengan dia sebagai Petana 2019 Ini kan lucu Gitu Nah Kalau itu saja Gak cukup Kita bandingkan Dengan tahun 2004 Calon presidennya Megawati Petahanannya Megawati Gak ada tuh omongan Ini calon Ini presiden Tidak adil Lebih dari cewek-cewek lagi Ini presiden tidak netral Karena calonnya Ini adalah Absurditas Tingkat paling tinggi Begitu juga Pak SBE Iya Begitu juga Pak SBE Tahun 2009 Dia adalah petahana Dia juga adalah calon presiden Jadi sebetulnya ini alasan yang sangat mengada-ada Gitu lah Tuh dengerin ya Jadi Pak Jokowi itu menurut undang-undang Boleh kampanye Selama dia cuti Iya Sekarang ini kan kita gak ada tuh dengar Pak Jokowi Di panggung Ya pilih lah Ada lagu Kemudian misalnya nyanyi lagu Oke gas Oke gas Gak ada dia Mengkapanyakan 02 itu gak ada Gak ada Eksplisit mengkapanyakan Pilih 02 itu gak ada Jadi Pak Jokowi itu Walaupun kata orang kebablasan Sebetulnya yang terjadi Dia sangat menahan diri Sangat menahan diri Nah kalau anda mendengar Bahwa sebetulnya Pak Jokowi Sebagai presiden itu Boleh kampanye Iya Maka pandangan anda akan sangat berbeda loh Tentang Pak Jokowi Orang mengatakan dia Ini resmi undang-undang pemilu ya Undang-undang pemilu Tahun Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Gitu Ketika dikatakan kebablasan Realitanya adalah Dia sangat menahan diri Dia bisa lari sampai ke sana Tapi dia disini aja Jalan di tempat aja Nah di luar itu Sebetulnya Kalau kita bicara Negara-negara lain Misalnya Pilpres di Amerika Itu biasa Presiden pertahanan itu Mengendorse calonnya Barack Obama mengendorse Hillary Clinton kok Menang gak? Jadi balik lagi Kepada siapa calonan Siapa yang mengendorse Pak SBY misalnya Tahun 2014 Orang bilang Pak SBY gak cawe-cawe Ya beliau pada posisi Gak untuk bisa mengendorse Misalnya Dengan segala hormat ya Situasi Pak SBY dengan Pak Jokowi Sekarang sangat berbeda Kalau Pak Jokowi sekarang Tingkat kepuasan rendah Masyarakat gak suka Kira-kira Pak Prabowo Mau gak diendorse sama Pak Jokowi Saya kira gak mau juga lah Iya Kenapa? Karena Bukannya Bukannya positif Tapi akan jadi negatif Gitu lah Bukannya untung Malah buntung Situasinya akan Berbalik Jadi ini clear ya Apa viewers Jadi yang paling baik Di Inggris Tony Blair Mengendorse Gordon Brown Untuk jadi Perdana Menteri berikutnya Jadi Sebetulnya dalam era demokrasi Itu sesuatu yang biasa saja Dan balik lagi Mohon maaf Di negara kita pun Undang-undangnya membolehkan Ya undang-undang yang membolehkan Itu kuncinya Oh undang-undang yang membolehkan Yang paling ekstrim itu adalah Saya tahu kalau BUMN kan Tidak boleh Tidak boleh menunjukkan keberpihakan Iya karena dia kan bagian dari ini Dari aparat kan Dia bahkan dari aparat Dia bahkan dari aparat Memang ada yang dilarang Iya padahal Menterinya sekarang menunjukkan Keberpihakannya Iya Karena itu berbeda Karena Menteri itu Jabatan politik Dia bukan bagian dari ASR Yang tidak boleh menggunakan Kekuasaannya Iya betul Untuk mempengaruhi Political appointee Oke Dia political appointee Paham 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 Saya ulangi sekali lagi ya Presiden boleh kampanye Tapi sampai hari ini Presiden tidak menggunakan Anaknya untuk kampanye Jadi bukan kebablasan Justru Pak Jokowi Sangat menahan diri Iya Saya sebetulnya sih Jadi cewek-cewek Kalau saya sih Maunya Pak Jokowi Kampanye aja Pak Kampanye Pak Menang ini oke gas Sekatu putar Ngesip 27 triliun Tapi rasanya sih Gak perlu lah Gak perlu lah beliau Cukup Sudah ada Pak Erick Tohil Sudah ada Bu Kofifa Bu Kofifa itu menurut saya Sangat penting Dalam konteks Pilpres kali ini Pertama Jawa Timur itu Sangat besar ya Itu provinsi nomor 2 Paling besar Yang kedua Disitu adalah Apa Basis kekuatan Dari Nadatul Ulama NU Bu Kofifa itu adalah Toko NU Dia adalah ketua muslimat Yang berikutnya lagi Muslimat itu Jaringannya luar biasa Ibu-ibu lagi Kita tahu lah Bahwa ibu itu Militansinya luar biasa Kemudian dia Dia gubernur yang sangat populer Setahu saya surveinya Sebagai gubernur Juga 80an persen Setara dengan Pak Jokowi Di tingkat nasional Jadi Menurut saya Impact dari Bergabungnya Bu Kofifa Sebagai Juru kampanye Atau tim kampanye Untuk 02 Itu punya Daya dorong yang Dasyat ya Terutama dalam konteks Sekali putaran Dimana yang mau dikejar Itu bukan 40% Bukan 20% Tapi 4% saja Maksimal 5% Jadi Ini jadi game changer Dalam konteks Sekali putaran Jadi kita tuh Punya dua jenis game changer Game changer Dalam konteks Pertarungan Besar Yang kedua Game changer Dalam konteks Mengejar sekali putaran Jadi Bu Kofifa Punya Daya dorong Yang menurut saya Sangat luar biasa Karena dia adalah Toko yang sangat populer Di Jawa Timur Dan di kalangan Nahdlatul Ulama Dan di kalangan Ibu-ibu Tapi 03 Kejatuhan Supporter keren juga Bergabungnya slang Ya Ini biar bertarung saja Di lapangan Tetapi kalau bicara Slang dengan Bu Kofifa Saya lebih pilih Bu Kofifa Pertama beliau Sangat spesifik Jawa Timur Yang kedua Beliau jaringannya Sampai ke bawah Apa slang punya Struktur seperti Apa Seperti Nadatul Ulama Seperti Muslimat NU Yang punya kegiatan Rutin Kegiatan pengajian Kegiatan majelis taklim Yang betul-betul Rutin dan reguler Memang ada slangers sih Cuman saya gak pernah Lihat struktur slangers itu Apakah betul-betul Bersifat Struktural ya Seperti katakanlah Misalnya Muslimat NU Dan Yang berikutnya lagi Adalah Bu Kofifa Memang dunianya Dunia sosial politik Bukan dunia hiburan Kalau slang ini kan Dunia hiburan Menurut saya sih Slang itu Perbandingannya Bukan dengan Bu Kofifa Perbandingannya dengan Dewa Misalnya begitu Dan kalau kita bicara Dewa Hemat saya Fan base-nya juga Tidak Tidak kalah Tidak kalah besar ya Dan kebetulan Memang relatif Satu generasi kan Satu generasi Ya sekarang nanti Gini Kalau mau menarik sih Disuruh 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 konser aja Lebih banyak Diikuti oleh Ditonton oleh siapa Kalau slangers Saya udah lama Gak lihat Ada konser besar Tetapi kalau Dewa Saya lihat kemarin Konser besar Rame terus Di Di JIS misalnya Setahun itu Sampai 100 konser Siapa Ahmad Dhani Oh iya Iya betul Sering sekali Dan mahal tiketnya Iya Dan intinya Paling banyak Sejauh ini Dalam pasca pandemi ya Saya lihat yang Paling sering konser Dan konsernya paling besar Adalah Grup Dewa Gitu Jadi Menurut saya Bu Kofifa Dia Dia Figur yang Gak bisa dibandingkan Dengan Dengan slang ya Kalau mau bandingkan Mungkin dengan siapa Membandingkan Ibu Kofifa Dengan Ridwan Kamil Untuk Jawa Barat Apakah sama Karena kan Ridwan Kamil juga sangat Ridwan Kamil sangat populer Di Jawa Barat Sangat populer Tetapi Ridwan Kamil Dia tidak punya Satu organisasi Yang rigid Seperti Ibu Kofifa Iya Dengan NU Betul Ridwan Kamil Mungkin punya Atau tentu punya Jaringan relawan Tetapi jaringan relawan Yang Ya Tidak Tidak paralel Seperti organisasi Keagamaan ya Seperti Nadatul Ulama Dan Muslimat Punya garis komando Punya kegiatan rutin Dan Punya ikatan emosional Yang sangat-sangat Dalam Dalam konteks Indonesia Hemat saya Memang mau gak mau ya Suka gak suka Kita harus mengakui Bahwa organisasi yang Paling solid Paling militan Paling punya ikatan emosional Dan paling struktural Itu adalah Organisasi keagamaan Seperti misalnya Nadatul Ulama Atau seperti Muhammadiyah Walaupun Memang kalau menurut Survei Ya pengikut NU Jauh lebih banyak Dibandingkan dengan Muhammadiyah Tetapi Ya tetap Ridwan Kamil Adalah orang yang Sangat relevan Dalam konteks Pemilu kali ini Karena dia juga Dia juga adalah Gubernur yang sangat-sangat Populer Dan sangat punya pengalaman Untuk konteks Di mana di Jawa Barat Mungkin Ridwan Kamil Terbantu oleh Popularitas Pak Prabowo Memang juga Sangat kuat Di Jawa Barat Kita tahu 2014-2019 Itu Pak Prabowo Dapat 60% Konsisten Konsisten banget Jadi mungkin Posisi dari Ridwan Kamil Atau siapapun yang Bekerja di Jawa Barat Termasuk misalnya Marwarasi Rait Itu adalah Bagaimana Memperbesar Tingkat kemenangan Di Jawa Barat Bagian Timur Yang berbatasan Dengan Jawa Tengah Dan Dukungan di Jawa Barat Yang Bandung Dan sekitarnya Yang Area Tradisionalnya Masyarakat Sunda Karena Provinsi Jawa Barat Bagian Barat Itu Basisnya dari PKS Dan Saya anggap Itu adalah Basisnya dari Anies juga Yang notabene Calon Presiden Yang diajukan oleh PKS Jadi Kalau kita lihat Jawa Barat Pada konteks Pemilu 2014-2019 Lalu Pilkada Tahun Berapa itu Saya lupa Yang ada Sudrajat Dan saya Humaju Itu disana Yang Unggul adalah Calon-calon Yang diajukan oleh PKS Wilayah-wilayah Depok Kemudian Bekasi Kabupaten Bekasi Kota Lalu kemudian Bogor Kabupaten Bogor Kota Lalu kemudian Sampai bahkan Ke Cianjur Dan Sukabumi Jadi kalau Pak Prabowo Mau mempertahankan Angka 60% Anggap saja Dia tergerus Di Jawa Barat Bagian Barat Maka dia harus Mengkompensasinya Di Di Jawa Barat Parayangan Dan di Jawa Barat Bagian Timur Yang berbatasan Dengan Dengan Jawa Tengah Dan disitulah Kemudian Variable Seperti Ara Sirait Itu menjadi penting Karena arah Sangat populer Di tiga kabupaten Yang wilayah Jawa Barat Bagian Timur itu Di Subang Majalengka Sumedang Dan Saya lihat Dia kan sudah Turun ke sana Bersama dengan Prabowo Tetapi sebenarnya Begini Kalau kita bicara Tokoh Menurut saya Yang bisa jadi Game Changer Juga adalah Mungkin ini Tidak banyak Disadari orang Atau orang lupa Erik Thohir Erik Thohir ini Dia punya Dua senjata Pertama Popularitas dia Pribadi Jangan lupa Sebelum penetapan Calon presiden Wakil presiden Salah satu Calon paling kuat Paling kuat Elektabilitas Elektabilitasnya itu Adalah Erik Thohir Nomor dua PSSI Bersaing dia dengan Sandiaga Uno Waktu itu Jadi Erik Thohir itu Dia populer Karena dia sebagai Menteri BUMN Dia enggak berhasil BUMN yang untung Kemudian yang kedua Dia ketua umum PSSI Masanya yang terbiasa PSSI itu adalah Kolam suara terbesar Nomor dua Di Indonesia Setelah Setelah Jokowi Setelah Jokowi Kolam suara terbesar Jokowi Yang tingkat kepuasannya 80% Nah penggemar sepak bola Di Indonesia itu 70% 70% Apalagi Kalau misalnya ini Indonesia lolos Apa ke Bapak 16 besar nih Bapak 18 Wah rame nih Apalagi kalau misalnya Menahan Seri Jepang Jepang gitu Saya enggak berani Ngomong menang Menahan seri Jepang Luar biasa Tapi Kalah pun dengan Jepang Asal lolos ke 16 besar Menurut saya sudah Prestasi yang luar biasa Apalagi kalau mainnya bagus Dan sudah ada Euphoria kan Kemudian dia juga adalah Anggota Ansor Banser Kemudian Belakangan jadi Ketua Lakpesedam NU Kemudian Ketua Panitia Ulang tahun 100 tahun NU tahun lalu Lalu jangan lupa juga Dia punya Pendukung juga Di Sumatera bagian selatan Sembaksel Ya kan Sumatera selatan Lampung Bungkulu Jambi Bangka Belitung Dia juga punya basis disitu Jadi dia punya Punya basis suara Cukup banyak kolam ya Besar Banyak kolam suaranya Eric ini tanpa disadari orang Kolam suaranya banyak Dan dianggap toko anak muda Dan itu yang menyebabkan Kenapa dia bisa Elektabilitasnya itu Paling tinggi Untuk calon wakil presiden Iya pada waktu itu Lalu yang nomor dua Yang juga gak banyak disadari orang Sesungguhnya Eric itu Sudah bekerja cukup lama Sedemikian rupa Sehingga dia punya Jaringan relawannya sendiri Mungkin diantara calon-calon wakil presiden Yang paling Yang punya jaringan paling luas itu Di Indonesia Adalah Eric Thohir Dia punya berbagai macam Pendukung Macam-macam organisasinya Pendukung Eric Thohir Ada etos Apa-apa dan seterusnya Dan Itu tersebar juga Ada yang di Jawa Barat Fokusnya Ada yang di Banten Ada yang Sumatera Bagian Selatan Ada yang di provinsi-provinsi yang lain Jadi Sebetulnya Eric Thohir ini Menurut saya juga game changer Dalam konteks Sekali putaran Dalam konteks Sekali putaran Iya Jadi dalam konteks Sekali putaran Kita bukan bicara 40% 20% Gak perlu itu Kita cuma bicara 4% 5% saja Jadi kalau ada Tokoh satu Misalnya Eric Siapa? Kofipah Bawa 1% 2% Misalnya ARA Menambah 1% Eric Thohir Misalnya nambah 1% 2% Selesai Sekali putaran Jadi menurut saya Itu adalah Perkembangan terbaru Yang mungkin Tidak banyak orang menyadari Tetapi hanya Kahil Miyah Yang bisa merangkumnya Ternyata Cukup banyak juga Perubahan-perubahan Yang terjadi ini Yang bisa membuat Sekali putaran itu Bisa terwujud Oke topik terakhir Sekarang Kita berapa Sekali putaran selesai Karena kita Udah mau Ramadan juga Udah berhenti lah Kita saling serang Saling Menjatuhkan Oh tapi kalau ada Dua putaran Mohon maaf Kak Saya ngomong pahit Bulan Ramadan Justru bisa jadi ajang Iya Bisa Karena kan itu Bulan keagamaan Justru ada momentum Untuk menggunakan Isu-isu Politik Digabungkan dengan Momentum keagamaan Mestinya Tapi kan Selesailah Mudah-mudahan Kan ini serangan terakhir Itu adalah Apa Gibran Dianggap Dikatakan IP-nya Cuman 2,3 Lagi rame ini Lagi rame ya IP-nya 2,3 Pertama sih Harus dibuktikan dulu Itu benar atau tidak Oke Karena kan kita kan Di dalam dunia politik Apalagi jalan pemilu ini Kan banyak hoax Yang pertama Yang kedua Kalau saya sih Fine-fine saja Karena IP saya juga 2,6 Gak beda-beda jauh gitu Tetapi dengan IP 2,6 Ya akhirnya Saya bisa dapat Biasiswa juga ke Inggris Walaupun memang Ya yang ditonjolkan itu Bukan IP ya Jadi kalau di Biasiswa saya dulu Namanya Chevening Itu IP Bukan nomor 1 Jadi dilihat Prestasinya Potensinya Waktu itu Saya waktu menulis Surat lamaran Saya katakan bahwa Saya ini Masih muda Tetapi saya sudah menjadi Opinion maker Tingkat nasional Saya bilang Saya nulis di Kompas Jakarta Pus Di majalah Tempo Dan seterusnya Dan seterusnya Dan karena saya mendapatkan Gimik Maksud saya Tip and tricks Dari senior saya Yang sudah Lebih duluan dapat Biasiswa namanya Adrianus Meliala Biasiswa yang sama Dia bilang begini Waktu ketemu di kampus di UI Kodari dia bilang Kamu kan suka nulis Dia bilang Iya Ya gini aja Kayak saya aja Waktu di wawancara Saya bawa tulisan-tulisan saya Saya fotokopi Saya taruh di atas meja Alah semua wawancara selesai Saya pakai itu Teori itu Jadi waktu mau di wawancarai Saya bawa Tulisan-tulisan saya itu Saya taruh di atas meja Dan betul wawancara 5 menit Selesai Tetapi begini Dalam dunia psikologi Dalam ilmu psikologi Itu sudah diakui kok Yang namanya IQ itu Kalau memang IQ itu bisa dicerminkan oleh IP Ya gitu ya Kira-kira kan begitu Itu sebetulnya terhadap kesuksesan hidup itu cuma 25% saja kontribusinya Justru mayoritas itu lebih kepada Apa yang kemudian sekarang dikenal sebagai emotional question Atau IQ itu Nah keberhasilan seseorang itu bukan hanya soal kepintaran intelektual tetapi juga kecerdasan emosional gitu Apa itu ya kesabaran menghadapi cobaan Kemudian kemauan untuk bisa mencapai target yang tertentu tinggi Optimis Kemudian tenang dalam berhadapan dengan permasalahan gitu Leadership Leadership Inisiatif Bisa memotivasi Saya pribadi dalam hidup menyederhanakan ke dalam dua variable kalau mau sukses itu Pertama itu adalah kemauan Terutama kalau menjadi pengusaha ya Pertama kemauan Yang kedua kemampuan Atau kecerdasan Nah orang cerdas tapi kalau nggak punya kemauan yang kuat Ya dia jalan di tempat aja Ya memang bisa jalan lah Ya apa lumayan gitu Tetapi kalau dia nggak punya kemauan sebetulnya jalan di tempat Orang punya kemauan kalau kurang kecerdasan Ya jalan Tapi karena kecerdasannya kurang jalannya nggak jauh-jauh amat gitu Kalau mau berhasil Harus punya kemauan dan harus punya kecerdasan gitu Nah orang yang nggak punya kemauan dengan orang yang cerdas Menurut saya lebih bisa maju orang Lebih berhasil orang yang punya kemauan ketimbang orang yang cerdas Yang rupa itu ada punya dengan mindset Dan itu mindset Ya saya udah banyak membahas tentang ini ya Jadi ya saya adalah seorang akademis lah Yang orang udah tau saya IP saya tinggi-tinggi tapi saya percaya betul Faktor sukses saya bukan disitu Karena banyak sekali orang yang IPnya tinggi-tinggi Ternyata Pencapaiannya mediocre-mediocre aja tuh Malah cenderung menjadi sombong Jadi kadang-kadang Angkatan saya lucu Mas Kodari Angkatan saya yang paling kaya di stun itu Angkatan saya itu justru yang drop out Kenapa? Jadi dia hidupnya tuh Angkatan saya yang paling kaya itu Yang kayaknya yang IPnya 2,6 tadi kayaknya Kodari Baru dengerin Kodari sombong Saya gak jemput nama loh ya Tadi di tempat doku Ini sama kayak Pak Dhani ngomong Ariel itu adalah komponis Komposer Terbaik kedua Di Indonesia Orang nanya nomor satu Ya saya dok Aidan Yaudah lah Tentang IP Barangkali IP itu cuma Salah satu faktor lah Salah satu faktor ya Kan begini kah Kalau kita bicara kebijakan publik Itu kita bicara sebetulnya beberapa aspek Yang berkaitan tapi terpisah Pertama itu konsep Dari konsep itu kemudian turun kepada program Program kemudian eksekusi Atau implementasi Nah orang-orang pintar ini Seringkali sibuk Dan habis waktunya di konsep Padahal sesungguhnya Problem atau tantangan terbesar Itu ada pada implementasi Iya Jadi istilah saya itu begini Bisnis plan itu satu hal Tetapi melaksanakan bisnis plan itu Ada hal yang lain-lain Jauh lebih berat Dan jauh lebih berat Konten saya ya Ide 15% 85% Eksekusi Iya Dan kita kenal begitu banyak orang Yang punya gagasan yang bagus Tetapi kemudian Eksekusinya itu lemah Tidak bermaksud nyindir seorang ya Ya biar merasa sendiri Dan kelebihan Pak Jokowi itu dimana Dieksekusi Iya Ada pemimpin kita yang Uh bagus banget Kalau ngomong konsep Pidato oke gitu Tetapi kemudian bicara Eksekusi lemah banget gitu Nah pencapaian atau realitas Prestasi itu dicapai dengan eksekusi Bukan lewat apa Dengan konsep Bukan Iya Akhirnya dunia ini diciptakan oleh Para apa Para action makers ini Iya Bukan apa Bukan para konseptor gitu Menteri sendiri saya bagi jadi tiga loh Menteri ini ya Ada yang bisa pintar melaporkan Mengidentifikasi masalah Itu presiden pasti senang Pak ada masalah begini Uh aku sadarkan masalah Nomor dua Ini tingkatnya lebih tinggi lagi Mengidentifikasi malah Dan menyampai gagasan atau solusi Pak ini ada masalah ini nih Oh ya oke Penting itu Penting pak Terus Ini solusinya pak Ini nih Tetapi yang paling dekat Paling disukai oleh presiden Yang nomor tiga Mengidentifikasi masalah Menyampaikan solusi Dan sanggup mengeksekusi Nah untuk sanggup mengeksekusi ini Gak mudah Kenapa Perlu leadership Perlu sumber daya manusia Perlu jaringan Perlu logistik Iya Nah kalau udah sampai urusan logistik Sama urusan jaringan Itu jumlahnya langsung mengerucut Menjadi mungkin cuman 10% saja Dan yang paling disukai Dan paling dekat dengan presiden Atau semua pemimpin Adalah kategori nomor tiga Menyampaikan masalah Mengusulkan solusi Dan siap mengeksekusi Mampu mengeksekusi Oke Jadi kadangkali Kalau masih ada menggoreng-goreng masalah IP segala macam Saya pikir Ya Berarti dia belum menjalani kehidupan Iya Betul Jadi menurut saya Berarti dia masih akademis Masih akademis ya Oke Baik Wih Udah hampir 1 jam Ada yang mau disampaikan terakhir Cukup lah itu sudah Cukup ya Udah berusaha kemana-mana Udah kemana-mana gitu Udah debat tentang debat Debat tentang survei Debat tentang tokoh yang bisa mengubah suara Dan debat tentang IP IP ini ya Iya Oke Kita akan jumpa dengan tamu saya selanjutnya Jadi salam damai dalam Apemilu Bye-bye Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax